Sekarang Popol gampang dicari, kenapa jadi gampang? Apa alasannya? Why? Apa yang bikin Popol lebih gampang dicari? Emang ada perubahan? Enggak kan? Cuma memang kita lebih banyak ngeroll di level 6 aja jadi paksa Lu gak ngeroll di level 6 berarti lu siap industri Gitu loh, lu naik level gak bisa, jalan lu di blokir gitu kan Yaudah next optionnya buat lu ya Seperti itu Nah kita lihat dulu ya disini ya Untung Yuzhong Hana, dul set, duar Jilong, oke Oke, sabar ya guys ya Oke aja dulu gue Oke Oke aja dulu, gak tau gimana ngangkatnya Kayaknya kita perlu ambil Amon Santai ya, santai ya Jalani aja dulu Jalani aja dulu Kita akan start pake lenser kayaknya Cuma nanti kalau bisa sih sebenernya pengennya Astro ya Cuma kayaknya berat ya guys ya Bentar ya Berharap dapet Lolita Dapet Lolita Ketemu sama Amon Dapet Flickr Semoga Semoga Tuhan Melindungi kamu Hingga tercapai semua Angan dan cita-citamu Sulap Masya B3 Tanya santai ya Jujur kalau main Vale 2 Ya Memang lebih enak Apabila kita mainnya tuh Ke Summoner Ke Astro Lebih stabil Cuman kalau emang gak bisa Jangan dipaksakan Mainkan yang dapet aja Suaranya Fales Bang Bang Kalau suara gue bagus Gue udah gak jadi streamer Magic Test Gue jadi streamer Ngejam Gitu kan Kita nyanyi Bang Kalau suara gue bagus Bang Semua orang tuh punya bakat masing-masing Penyanyi kan bisa main game Masa pemain game gak bisa nyanyi Gitu kan Masa gak boleh nyanyi gitu kan Gak harus bagus Yang penting kamu menikmati momennya Anjay Selebeo Udah gue mau jual dulu Gue mau interest dulu Bodo amat By the way Kadia dapet buff kecil banget ya Kemarin itu di Advanced Server Ah ini guys By the way Kadia udah di buff ya Kalau kalian gak tau ya Sekarang 3 per 6 pun Dia bisa 6 stack guys Jadi Kadia itu Enggak Enggak Apa namanya Kalau dulu kan cuma 3 stack Kalau cuma 3 per 6 kan Sekarang udah bisa 6 stack Kalau menurut tulisan disini ya Semoga tulisannya gak nipu Kalau nipu Berarti tulisannya nipu Bukan gue ya Jadi Lebih bagus Sedikit Kalau hero kita udah rame Tapi Kadia masih 3 Jadinya Kadia nya Hero-hero Kadia nya bisa lebih strong Dan lebih solid Bisa bantai-bantai semuanya Kayaknya Lo ini ngestun Bagus banget karena Kagura nya Kagura ngehirupai revitalize Masih ada minus armor Yang masuk ke badan seorang Valenya Oleh seorang Silvana Sehingga damage 3 valenya bisa dimultiply Dengan baik Masih bisa kita menangkan Lu asik Gue follow bang Thank you Neurotic Support nya brother Ini kita ada Kadia Ada Lancer Kita lihat datangnya apa ya guys ya Untuk Star Core nya Magic Crystal nya itu datang Kadia nya kan Datang kan Gak nipu kan Gak bohong kan Datang kan Ya udah Kita mainkan Kadia nya teman-teman It's okay ya Gak bohong kan gue kan Kapan lah aku bohongin kalian teman-teman Tolong lah kalian ini guys Mana pernah sih gue mau bohongin kalian Gak ada untungnya guys Bohongin kalian guys Ya useless guys Bohongin kalian tuh useless Gak ada gunanya Silvana kita kasih ini Ngapain bohongin kalian Kalian temen-temen gue Kalian support streaming gue Masa gue bohongin guys Ya kan Jadi karena magic Sekarang satu sinergi Dari magic crystal Berpotensi besar Berhubungan dengan sinergi Yang kamu udah aktifkan Nah Yang disebut sama Munton Berhubungan ya Bukan sinergi tersebut Bisa jadi Kalau kamu aktifinnya Guardian Misalnya ada Akai Ada Lolita gitu ya Kan Guardian nya aktif tuh Dua tuh Nah dari sana kayaknya dia ngeliat Yang berhubungan sama hero lu Apa aja Ada Kadia Ada quarter Ada Guardian itu sendiri Nah dari sana dia milih Mana yang muncul Salah satu dari tiga itu Kayaknya begitu Yang gue cerna Seperti itu sejauh ini guys Jadi Meskipun random Tapi masih transisinya Lebih deket Bukan transisi yang harus Buang total Kalau yang kemarin Lu harus buang total Kalau yang gue liat Seperti itu ya guys ya Kalau yang gue liat Seperti itu Soalnya kalau misalkan Terlalu talk Apa yang lu nyalain Berarti orang nanti Main hapalan lagi Percuma di update segede ini Kalau misalnya Ujungnya balik ke hapalan lagi Menurut gue Seperti itu Menurut kacamata gue Menurut gue yang tidak Seberapa ini Kalau salah Mohon maaf Sepertinya itu Dari data yang kita Kumpulkan Dari dua streaming ini Jadi random Tapi gak random Magic chess Moonton menyatakan Masih random guys Tapi randomnya Dengan rules Seperti ini Gitu Jadi bukan asal Random juga Ada flicker Buat Silvana Tentu kita suka Kita pengen Silvananya Langsung tabok-tabok orang Right off the bat Gitu kan Lalu Disini sementara Karina udah gak kepake Yuzhong boleh ambil Disini kita belum keliatan nih Nextnya Valet 2 Ubah siapa Selena Diron Nanti kumpulin aja dulu Siapa tau bisa kita Sulapkan Masih dua putaran Jadi untuk yang putaran ini sih Paling cuma untuk nyari hero Tiga gold Atau dua gold B2 aja Nanti baru kita berbicara Lebih jauh lagi tuh Di Pemakaian Valet 2 Di rune yang kedua Itu berharapnya Silvana B3 tuh Kalau bisa tuh Belom bang Sabar ya bang ya Masih ngantri dulu ya bang Habis ini bang Sabar ya Ini lambung gua Lambung gua udah mulai Udah mulai memberikan Respons ya guys ya Tumben woy lo belum makan Woy tumben Kok lo tumben banget Woy belum makan Gitu kan Merontah-rontah nih lambung guys ya Karena dia kaget Kok bisa si rakus ini Tiba-tiba Terakhir makan 14 jam yang lalu Gitu kan Kok bisa Gitu kan Biasanya aku sudah diisi Makanya lemes ya guys ya Thank you ya guys ya Yang udah selalu support Woy tak Gua mau makan tak Isi gua tak Nah nyobain Nyobain Soalnya gua Kalau bisa jadi gaya hidup Gua mau jadi gaya hidup sih Kayak begini Biar turun berat badan juga Diam-diam lu udah buka bang Katanya ngaku Anjay Anjay banget Kok lo tega sih bang Setengah hari aja kok Puasanya Andrian Bukannya masalah Mau setengah hari gak setengah hari Gua mau nyoba full Karena gua mau Intermittent fastingnya nanti Gua maunya biasain Intermittent fasting guys Intermittent fasting itu nanti Jadi gaya hidup Jadi ada jendela makannya Dalam sehari Lu cuma boleh makan Terserah makan lu apa aja Tapi selama 4 jam doang Ini bisa Ini bisa Kalau kita mau ngeroll di bawah Berarti kita ambil steady growth Ambil steady growth ya guys ya Jadi ketika kita slotnya Paling bawah Kita akan dapet bonus duit Dan dari sana kita bisa ngeroll Dapet Akai Dapet Hilda Disini guys Cuman Ya gimana ya Disini kalo gua liat Ada beberapa hal Yang harus gua pertimbangkan Dan Sementara gua begini dulu aja ya Zastnya kayaknya gak terlalu dapet nih guys Thank you by the way Boleh 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 Clip aja Clip aja Silahkan ya Clip aja bang Thank you bang Gua mau dapetin uang jajan tambahan dulu Disini Lalu dapet si Halbert Dapet rose gold Gua rasa si Halbert oke Buat zilongnya Kita dapet uang jajan dari sini Skill valid 2 belum dipake Karena memang hero nya belum dapet ya Habis ini kita coba ngeroll Dengan lebih banyak lagi Karena kita dapet tambahan gold Perputaran sekarang guys Kita ambilnya Ambil yang main rollingan bawah Disini Jadi harap bersabar Yuzhong bisa dapet Yudora bisa dapet Satu lagi Mungkin Amon nya kita ubah Amon Yudora Sama Yuzhong Sulap Duar Jadinya kayak begitu Oke not bad Hilda nya masih boleh kita keep ya Jauh head sama Amon Gak pake guys Jadi kita udah gak main ke arah summoner Gua udah bilang tadi Kemungkinan gak akan main ke arah summoner Kita akan keep di level paling bawah Thank you by the way Dirty Sudah join membership Orang masih ada yang level 5 Kita masih butuh duit tambahannya Jadi kita tunggu dulu seperti itu guys Mari kita liat ya One one nya Oke Oke Masih di level ini kan Kita liat ya Silvanas tau yang berapa guys 14 Coba ya Lanjut ya Let's go Rolling rolling manja dulu Zaz nya ambil lagi Kita gak dapetin apa yang kita pengen Tapi Yuzhong udah dateng Kadya udah bisa 6 guys Summoner gue udah nyerah Karena gue udah bilang dari tadi Kita akan main di level rollingan yang cukup banyak guys disini Jadi kita bisa begini dulu kayaknya Kita kasih begini Kita naikin ke level 6 Orang udah pada level 6 semua Otomatis nanti kita bisa dapet duitnya Kita disini fokus ngeroll di level 6 Why? Because We want to Ya Karena kita pengen Karena kita mau Dapet lagi Untuk Silvananya Bisa ke Binan 2 lagi Nanti ada Lolita nya juga ya Sabar ya Sabar aja guys Kayaknya bisa deh main kayak gini deh Soalnya perubahannya Bikin kita gak bisa lain level cepet-cepet Nyari summoner Gue udah males Karena kita jadi punya prioritas Banyak banget Jadi disini Anggapannya Hilda Yang gue nanti harapin jadi B3 guys Aduh gue sulap Gak tau tapi dapet apa enggak ya Mungkin aja dapet Lustrik dulu dikit-dikit Tipis-tipis Sambil menunggu Silvana B3 Karena Lancer di buff sih guys Makanya gue Lumayan suka Untuk Si Siapa namanya Ini kayaknya Amon udah enggak Jadi gue jual dulu Loi juga bisa kita naikin nanti ya Jadi Loi, Silvana Loi B3 Hilda B3 Disulap jadi hero 4 Gold B3 Itu yang kita carry Yang nge-carry kita nanti harapannya Kenapa gue main yang ngeroll kayak gini Karena di meta sekarang Naik slot itu mahal banget Level 6 ke level 7 mahal 30 sekian gold Level 7 ke level 8 40 sekian gold Itu mahal banget Jadi memang dari metanya Moonton pengen memberikan ruang Bagi hero-hero 2 gold dan 3 gold Digedein dulu Dijadiin core-nya Makanya disini Hilda sama Loi Menjadi jawaban gue Gue kumpulin buat itu Oke Gue memang belum aktifin Norton ya guys Karena Keterbatasan slot yang kita punya disini ya 1-1 Ke arah Odet Sama kajanya lumayan Masih bisa menang ya Power paling gede berapa bang? Kayaknya pernah 300 kemarin Pas main Valet 2 ya Lapar ya bang? Lumayan Lumayan lapar guys Nantilah sejam lagi Sejam lebih lagi Kita akan buka ya Kat ya Tutor jadi avatar bang Anjay Tutor jadi avatar gak tuh Oke Winter ada winter Halo Baru pulang kerja bini gue Thank you Aaron Sudah join membership Welcome Avatar pengedari lapar ya Nanti selalu streaming aku Streaming dong Harus dong Kalian udah support Masa gak streaming guys Orang semalam rame banget Semangat lah Pastilah Oke Ini gue mau kasih ke 1-1 dulu Ah Beberapa item Buat bantu-bantu Ada arena gak musuhnya? Ada arena Kalau gitu gue sukanya mainnya begini Yang masuk arena Jilong aja gak apa-apa ya Cover begini Begini aja deng Kilda nya bisa bedikan Nah ini kenapa guys Gue sukanya meta sekarang Kalau main vale 2 Kalau teori gue ya Semoga gak salah dan gak sesat ya guys ya Teori gue seperti ini Karena kita bisa rolling murah Apalagi kalau udah lagi dapet runenya Tiap putaran dapet bonus 6 gold Gue mendingan B3 nya manual Sambil kita kuatin hero-hero yang kita memang Butuh di dalam team anyway gitu Karena ketika udah jadi nanti mantep Kalau dia cuma kayak tadi jadi jauh head Jadi siapa namanya guys Jadi jauh head terus jadi Jadi arlot tadi kan Kan gak kepake Bintang 2 anyway Jual aja dulu gak apa-apa Tadi pas sahur live Bang live Tadi pas sahur live nya rame banget Youtube 9000 TikTok 6000 Jadi total 15000 Temen-temen yang sahur sambil nontonin gue Ya gimana gak semangat kan Kalau kayak gitu kan Kayaknya kita masih terus akan ngeroll Silvana bisa kita B3-in Cakep banget Louis sama Hilda juga sebentar lagi ya Harry welcome to membership Harry Terima kasih Harry Hilda gak diambil bang Kok Hilda gak diambil Kok gak diambil Ambil dong Pas sahur sebenernya kaya youtube ya Iya youtube sebenernya k TikTok 6k semalam Makanya nanti malem Kalau gue capek Memang gue istirahat Biar sahur bisa live lagi Apakah bet sekarang berarti Kombonya gak ada yang terkuat Ya yang terkuat Yang lu berhasil jadiin Kalau lu masih gagal jadiin Ya belum jadi yang terkuat Kombo apa yang terkuat Kalau gak jadi ya percuma Kalau rollingan lu Duit lu gak atur dengan bener ya Apalagi kalau naik slotnya Sekarang juga mahal Kalau sekiranya telah Mending nunggu apa maksa ubah Tergantung situasi Ada saatnya nunggu Ada saatnya langsung dipaksa Nah disini gue berharap rock solid sih Gue berharap rock solid guys Kita masih di level 6 Aurora masih ada yang level 6 juga Jadi kita harus stay di level 6 Biar dapet duit tambahannya Kita lihat di sebelah sini Shop refresh Costnya dikurangin Oh my god this is nice Tapi ini buat 1-1 lebih sering terbang Gak ada yang ini Gak ada yang Aduh Udah Mystic Fusion aja ya Mystic Fusion aja ya buat 1-1 ya 1-1 sering terbang Bagus guys Gak apa-apa ya Hilda dapet Loi dong Loi Hilda please Loi Hilda dong bang Abangku Loi Hilda dong Please Kita dapet uang tambahan dulu disini ya Guys Loi kurang 2 Hilda kurang 1 Gimana nih ceritanya Kalau kayak gini guys Kayaknya gue akan tunda seputaran deh Karena terlalu hoki gak sih guys Kalau dapet Hilda dan 2 Loi Dalam 1 putaran Kayaknya terlalu hoki deh Gue gak yakin bisa dapet Kayaknya kita tunda seputaran sih guys Kalau gue bilang Rasa-rasanya ya Marksman Crystal Nice Lalu ditambah dengan BOD Bikin tim kita semakin solid ke depannya Cheat dulu kata Yoru Yoru ntar ya kabum kamu ya Sabar ya Antrian dulu ya Lakin level Rolling Hilda B3 Loi nya belum Dapet Laila B2 Kayak begini Oke Hmm What do we do guys Hilda satu-satunya kita ubah Aja Dari pada kelamaan Gak apa-apa Valentina ini buat nanti Ya Valentina ini buat nanti Diubah jadi hero 5 gold Dapet soon nanti guys Dapet soon nanti ya Kata Yoru udah ikhlas gak usah dikerjain Oh gitu Yaudah aman ya Makasih ya Yoru Makan tuh Valentina guys Orang udah pada level 7 semua Jadi kita dari runenya Masih tetep akan dapet efeknya Yang uang Uang bonus itu kan Kita udah pake marksman disini Tetep aja harus Kesulitan Wah mati sih go guys Gak selamer kayaknya guys Sampai nanti guys Oleh Rifki Yuki 3 Antria Sabar ya Boleh dong Tapi sabar ya Masih ngantri ya Oke Buat temen-temen Sabar Abis ini ada Yenot dulu Abis itu baru Rifki Apa namanya Yuki 3 ya Sabar ya Sabar Wah rungkat guys Kenapa guys Tadi gue gak kejar Luoi nya guys Kenapa Hilda nya doang Gue ubah guys Karena Kalo Luoi nya gue kejar juga Tiba-tiba nanti karyanya Jadi gak 6 Itu kacau juga Makanya disini Tadi Luoi itu gue ragu Mau gue ubah-ubah lah Jadi streamer Valen Tapi Valen kalo gue masukin Gak ada impact nya disini guys Damagenya kecil Kecuali kalo gue punya glowing one ya Kalo gue punya glowing one sih Gue pake guys Kalo dapetnya Jilong Masya gitu Pasti enak Dapetnya Valen Kita lagi main Kadya Gak guna bro Item juga gak masuk Sedih ya guys Lumayan sih guys Yang sedih gak sedih sih lumayan Kalo ada yang nanya Kalo gak ada yang nanya Yaudah nangis aja Arlord nya dikecilin Digas Masih ada Lunox Digas juga Valen Digas Masih menang lawan Joni Yang berdiri sendiri ya Nice Lord mahal banget Munton Oh my god Angela 3 ku kena nerf Gimana bang Sabar ya Di nerf di nerf nya Angela 3 masih lebih nangis Pemain Tars 3 Emang menurut kalian Kemarin Pas Angela 3 itu OP Menurut kalian siapa Yang cepuin ke Munton Gue tanya Kalian pikir yang kemarin Cepuin ke Munton siapa Gue bilang sama Munton bro Valentina tuh OP Quartermaster lu buff lagi Angela 3 OP Di nerf kali bro Aduh Tapi untung Laila ini tantet Bukan One-One harus Aduh Mobilnya 3 jir Kagak nyantai nih orang Babi mainnya guys Mobilnya berapa biji Geblek Geblek Botak cepu nih guys ya Emang bener guys Yang botak suka cepu guys Emang bener Emang bener guys Yang botak suka cepu guys Bang aku mau beli skin bang Gampang Langsung aja kesini guys ya Aman ya Nih 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 Sini aja Dapet slot Nice one Let's go Valentina bisa main disini guys Aman aja Pokoknya kalo ada yang OP Ada yang broken Gue pasti bilang Karena gue pengen Magic chest tuh balance Menurut gue Dan Munton setuju Munton setuju ya by the way guys ya Kalo mereka gak setuju Mereka gak akan ngelakuin dong Bener gak Mereka setuju Bahwa magic chest yang seru itu Memang semua sinergi Harus punya kesempatan Untuk bersinar Semua sinergi Harus sama-sama bisa Bisa ngangkat Gitu kan Disini gue mau kasih kayak gini Gue kasih biji marksman Biar dari jauh dia Bisa cetiu-cetiu manja Gitu kan Luoi disini Valentina disini Wan-Wan disini Yuzong disini Gue pengen ngeroll Sebenernya guys Dan disini kita dapetnya bagus banget Layla bisa B3 nanti Ketika Layla B3 Kita bisa jadiin Untuk disulap Jadi Layla Luoi Valentina 3 hero itu kita ubah Nanti cari Kadia Satu lagi Bentaran gimana caranya Valen marksman guys Valen marksman Kadia Kalian pernah liat Valen MM gak guys Nih Valen MM ya Oh Valentina MM guys Udah pernah belum liat Valentina jadi marksman Yang belum pernah Disini saatnya Kalian liat Valentina marksman ya Wan-Wan Can you do something About it please Carry us Masih ada immortal musuhnya Damage yang masih lumayan Kita gak punya lifesteal Agak bahaya Bisa rungkat Masih punya immortal Untuk musuhnya Jadi kita masih belum menang Tapi kita B2 Kita punya si Halbert Lumayan Bikin kita masih berpotensi Menangin battle barusan ya Loainya kita ambil lagi Valentina marksman coy Pernah gak bayangin Valentina marksman guys Gege ya Tapi gak usah marksman Juga udah bagus sih Kasih Jilong aja Jilong ini tukar sama Yuzhong Kasih kayak gini Belom tidur bang Udah Tadi kan tidur abis sahur Kan gua sahur Abis gua sahur kan gua live Live sahur sampe jam 5an ya Abis itu gua tidur Bangun tadi jam 10an Sampe jam 10 Setengah 11 lah bangun lah Abis itu tiba-tiba Udah ada update Ya gua live lagi tadi siang kan Jadi disini kita masih akan Stay di level 7 By the way Karena mahal badan disini Kita sudah punya Sun Sun ini buat apa bang Buat gantiin Loi Ketika Loi nanti disulap Barang Lailah Barang Valentina Oke Kita stay di level 8 Eh di level 7 Tiap putaran Dapet 6 gold tambahan Gitu cara main Valet 2 yang sekarang Salah satu opsinya seperti ini Jadi gak terlalu ngarepin Dari summoner Tapi kalian juga Masih tetep punya pilihan Dari rollingan manual Juga makin bagus Karena kalian dipaksa sekarang Untuk main di level bawah guys Kalian yang tip buat kalian Yang sukanya di atas ya Sekarang kalian kadang-kadang Dipaksa main di bawah Jadi Gua sih suka Gua suka dengan update ini Gua suka Oke Mana Loi Yuzhong dapet Wan-wan ambil Loi sama Lailah please Wah kacau gaming guys Loi sama Lailah Gua gak dateng PJ ikimas Ini masalahnya Sun Gua harus buang jadinya Dan gua gak bisa buang dia Berarti disini Wan-wan harus gua korbanin dulu guys Belum bisa gua ambil Made a mistake Ya Habis ini baru kita harus Aktifin skillnya kan Ini sementara Pinjemin kesini dulu Tapi pinjemin ke Wan-wan bagus Karena dia jadi sering terbang Wan-wan B2 aja Jadi mau gak mau Karena nanti Sun itu buat gantiin Loi guys Kita udah punya rencana buat dia Sun buat gantiin Loi Jadi Sun itu harus B2 nanti Kalau emang dapet Jadi mending Wan-wan yang kita korbanin Semoga ya Semoga dapet ya Tapi minimal Valentina udah pasti kita ubah nanti Jadi hero 5 gold apapun itu Semoga bisa ncarry Ada BJ LA kita kayaknya gak terlalu butuh Ambil Gak tau Loi dapet Lailah 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 satu Lailah satu Alhamdulillah Hirobil alamin Duar Bonanya Oh Ya masih chance Tapi chance nya lebih terkontrol Ada rune baru bang Ada 2 Gitu ya Gitu guys Cara mainnya guys Karena dapet 6 gold tambahan perputaran Dari rune nya Itu banyak banget Ya kan Donnie waktu membership ya Itu cara main Valet 2 yang baru ya guys ya Gak harus ngarapin summoner Kalau dapet summoner Kita syukuri kok Tapi kalau gak dapet Kita punya solusi lain sekarang Jadi gak pusing Yang dielah Tiktok 6 ribu yang menonton Di Youtube ada berapa guys yang sedang menonton di Youtube guys Youtube lagi nonton berapa guys 5 ribu ya 11 ribu sedang menonton Jangan lupa like dong guys Biar semangat dong Jangan lupa di like dong Biar semangat ya Thank you guys Yang udah like guys Gue masukin dalam arena Silvananya kita kecilin Pake Masha Kayaknya bisa menang Masha gue dalam arena guys Rasa-rasanya sih bisa ya harusnya Kita punya attack speed tambahan nanti Ketika udah berkurang untuk stack HPnya Nice one ya Thank you ya Bisa jadi ya Masha Kadia Jadi hyper terakhirnya guys Di TikTok 6 ribu 500 ya Thank you user XP sudah follow This one 77 Thank you udah follow juga ya Toxys ya Avaia Thank you sudah follow di TikTok Sehat selalu berkalian semua guys Terima kasih supportnya yang luar biasa Slot kita udah punya Jadi kita ambil immortal aja Biar sunnya Semakin mengganggu Buat musuhnya Sun B3 Immortality How do you fight it? Syaril Pasai Mohamad Fat Kelvin Ini udah follow di TikTok ya Thank you ya Abeng juga Givi Yusuf Thank you udah follow di TikTok Enjoy terus permainan Magic Chess guys Gue berharap Gue bisa kasih yang terbaik selalu Untuk kalian Kita akan kasih begini Ada Spear of Glory Biarin aja Sun Immortal Biar semakin mantul gaming Fani nanti kita ubah Kalau memang masih ada waktunya Kalau memang musuhnya belum rungkat ya Kalau memang musuhnya masih ada Ayo kita mah Sun we will be touched by the sky Bye Oke lanjut Lihat power Sabar Power sih gak bakal gede guys Kita cuma sun doang B3 Sama Masya kan Kalau mau power gede Itu harus Hero Legend B3 semua Kalau cuma kayak gini Yang enggak 240 aja Not that huge ya Musuhnya juga berat By the way Bukan musuh yang gampang guys Buat kita Tapi kita punya Masya Kita punya Masya Masya Kadia Start Fall Blade Atk speednya kenceng Musuh dikecilin Ditambah Kadia Makin jadi bro Makin jadi Ini kita nabung aja Udah guys Nothing else to do ya Moskovnya memang ngeri Kalau gue liat di sebelah sana Kita harus waspada Sama Moskovnya Quite scary Quite challenging disini Ngepur kok Jangan Jangan ngepur guys Demen aman deh lu orang yang nyari Liat aspiran nyalai guys Nanti Fanny nya gue korbanin loh guys Fanny tuh emang ada impact ya guys Kecil kan impactnya kan Demen aman deh lu orang ya Gak apa-apa deh Yang penting kalian seneng guys Gak apa-apa guys Gak apa-apa yang penting favor gue seneng ya Thank you Halo Aska welcome Thank you buat temen-temen semua Yang sudah subscribe Udah meramaikan Yang udah nonton konten tiktok gue Yang paling baru juga Thank you Oh nanya oh